Memasuki tahun ketiga, Program Marasa Dinas Pemerintahan Desa menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Marasa Tahun 2021 Tingkat Provinsi Sulbar. Untuk tahun ini, Program Mandiri Cerdas dan Sehat mengusung tema semangat, perencanaan, dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan menuju masyarakat sejahtera. Pembukaan rapat dan sinkronisasi Program Marasa Tahun 2021 yang digelar di Baurum Hotel Rati ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Selain Gubernur, acara yang tetap mematuhi protokol kesehatan juga dihadiri Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, serta OPD terkait Sesulawesi Barat. Program Marasa yang saat ini telah memasuki tahun ketiga, dinaungi langsung Dinas Pemerintahan Desa menyasar 43 desa dan 73 kelurahan dengan penggunaan anggaran sebesar 23 miliar. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan, kondisi capaian kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama dan termasuk dalam kategori tinggi. Meski masih terdapat beberapa indikator yang perlu perhatian, namun indeks pembangunan manusia di angka 66,11 atau naik 0,58 persen. Sementara angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional, yakni 11,50 persen. Program Mandiri Cerdas dan Sehat ini merupakan salah satu strategi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dengan tujuan Provinsi Sulbar lepas dari kategori daerah tertinggal. Dengan adanya program merasa ini, diharapkan bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan berkembangnya potensi desa, serta dapat menekan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. Dulu kan tidak ada lurah, 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 lurah. Tapi saya tidak pernah, tidak pernah, dulu tuh lebih seginat, tidak tambah lagi, dan lebih laut lagi. Mampu baju tinggalkan, tidak gaya, lalu sampai terjadi. Harapan kita untuk dengan adanya program merasa di Sulawesi Barat yang sudah dua tahun, kayaknya diurus. Ya ini harapan kita tentu kita mencapai kanan. Kalau sejauh, saya selalu memperlukan yang lain, apa yang ada. Kolaborasi juga dengan OPD. Kalau di anggaran, karena anggaran mas, kita ini membangun, masih anggarannya mas terbatas, bagaimana bisa? Dan juga, karena anggaran kebun-bun, bertahap. Alibahal juga berharap program Marasa dapat menjadi sebuah model pembelajaran desa dalam perencanaan program dengan berbasis data dan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pemberdayaan masyarakat secara maksimal dan meningkatkan potensi atau produk unggulan yang ada di desa. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.